Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di GB channel channel yang selalu memberikan sebuah informasi tentang seputar dunia internet kali ini saya akan men-setting sebuah mikrotik jenis rb951ui2hnd mikrotik ini sudah saya aktifkan sudah menyala nah disini juga ada wirelessnya juga sudah menyala nah mikrotik ini mempunyai 5v dan juga ada eh USB nanti mikrotik ini sebagai proses pengembangan penyaluran ke klien-klien nanti mikrotik ini saya hubungkan dengan ISP dari indihome dapat enggak ada salahnya saya langsung masukkan di vote 2 disini vote 2 sudah menyala sudah aktif disini juga wirelessnya sudah jalan teman-teman nah nanti kita akan sambungkan mikrotik ini dengan media tp-link juga udah saya aktifkan dia belum mendapatkan internet saya akan coba menyambungkan di vote lainnya saya akan konekkan di vote tiga nya teman-teman nah disini vote tiga sudah aktif nanti fungsi dari mikrotik ini bisa kita kembangkan eh melalui adekan result setting di vote tiga ini bisa kita eh ke klien-klien atau rumah-rumah nanti kita bisa pakai kabel full ataupun bisa melalui konektor eh penyambungannya pakai fiber optic untuk sementara saya akan men-setting sebuah mikrotik ini supaya bisa diaktifkan untuk eh rotor-roter nanti bisa dikembangkan ke rumah-rumah atau kekan klien atau ke tempat-tempat eh mungkin dari kejauhan supaya mendapatkan sinyal Wifi dan mikrotik ini nanti bisa kita setel eh kecepatannya atau bandwitsnya bisa kita setel eh voucherannya juga teman-teman cuma untuk sekarang saya akan eh setting melalui HP bagaimana mikrotik ini bisa aktif di tp-link selanjutnya mari kita eh setting melalui HP eh pertama-tama kita Scroll kebawah kita matikan data seluler nah sekarang kita aktifkan Wifi nya nah karena ini home saya saya ganti nama dengan GB channel maka GB channel yang kita aktifkan tonal terhubung dengan mikrotik Nah selanjutnya kita keluar kembali kita ke fokus kepada aplikasi mikrotik bagi teman-teman yang belum mempunyai bisa di download di playstore nah kita masuk ke aplikasi mikrotik nah kita di spread nah disini kan pas kebenaran ev-nya kosong-kosong masih default nah jadi kita bisa men-setting sesuai dengan masih kosongnya ev-nya nah kita connect saja teman-teman sekarang kita titik tiga di atas kiri kita klik nah sekarang langkah pertama kita isi interface nah interface pertama kita klik nah karena penempatan ini home itu udah ada di ether2 disini kita beri nama kita klik kita klik ether2 dengan nama bisa saya kasih nama internet saja karena ini dari sumber internet internet bisa teman-teman juga memakai nama indihome ataupun yang lain setelah selesai kita oke kita checklist nah ether2 sudah ada namanya internet nah sekarang kita akan menggunakan di ether3 itu eh sebagai hotspot nya teman-teman nah kita aktifkan kita beri nama ether3 sebagai hotspot setelah selesai kita oke kita centang nah disini sudah kita beri nama interface nya ether2 dan ether3 kita kita kembali kita kembali kita kembali kita kembali kita kembali nah sekarang kita pada menu mikrotik kita pilih ep lagi untuk men-setting ke DHCP client nah DHCP client kita setting kita pakai tanda plus kita klik kita kembali 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 kita sekarang kita cek list nah kita sudah mempunyai DHCP eh klien dari internet dan juga sudah tertera IP addressnya 192.168.1.3.24 Sekarang kita kembali Nah kita ke menu address Nah disini menu address dari IP Nah disini address IPnya sudah ada untuk internetnya Sekarang kita akan membuat IP address untuk hotspotnya Kita plus kita kasih nama disini Kasih nomor EV untuk hotspotnya 192.168.20 Asal beda dengan yang di IP address internet Nah kita satu Plus 24 Nah kita OK Nah sekarang disini interface nya kita arahkan ke Ether3 hotspot Langsung OK Kita centang Nah sekarang kita sudah mendapatkan Nomor IP internet dan IP hotspot Kita kembali Sekarang kita kembali ke IP Nah kita masuk ke firewall Nah kita Kenak Disini kita ambil Tanda kunci Maaf salah Kita ke plus Kita tambahkan Untuk mengaktifkan internetnya Nah chain nya di skernat aja Tidak ada berubah Nah kita ke out interface aja Kita setting Kita masuk ke internet nya Ke ether2 Kita pilih Nah baru kita OK Nah disini action nya Kita pilih ke maskurit Kita OK Kita checklist Nah kita sudah ada NAT nya sudah aktif teman-teman Kita kembali lagi Ke IP Kita aktifkan Lalu kita ke DNS Kita setting DNS nya DNS Google yang kita aktifkan teman-teman ya Disini ada server Kita isi Server Google 8.8.8.8.8 Nah terus yang di bawahnya 8.8.4.4 Kita OK Nah kita aktifkan Allow Remote Request nya Kita aktifkan Kita OK Nah disini kita centang Kita checklist Sekarang kita kembali Ke IP lagi Sebagai patokan Untuk kita men-setting Nah sekarang kita setting DHCP server nya Server dari Mikrotik ini teman-teman Kita DHCP server Nah ini ada tanda kunci Kita aktifkan DHCP server Kita Click Nah ini kita arahkan DHCP server interface nya Interface nya kita arahkan ke hotspot Nah next 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 Tinggal next saja Teman-teman langsung Terakhir kita down Nah kita sudah mengaktifkan Nah kita sudah mengaktifkan DHCP Dari hotspot ini Langsung kita kembali Nah selanjutnya kita ke IP lagi Kita akan mengaktifkan bagaimana hotspot itu bisa jalan teman-teman Nah disini IP langsung kita ke hotspot Nah di server hotspot Kita aktifkan Kita tanda kunci Nah hotspot setup nya Kita click Nah disini kita arahkan hotspot interface nya ke hotspot ether 3 Nah kita next Kita next Ardisk full nya Kita next Nah ini select certificate nya Kita ganti non teman-teman Kita non Next Next saja Kita next DNS server kita next Nah ini DNS name nya Nah itu wajib diisi Supaya Kita untuk Nanti harus diingat teman-teman Ini kalau DNS Name nya ini Nanti kalau kita mau bikin voucher run Itu nanti ada di Diarahkan di micmon nya teman-teman Untuk mengisi DNS name nya sesuai dengan Di mikrotik Nah saya akan kasih nama GB WV .com Nah kita next Nah ini kalau Creative local hotspot user nya Apabila kalau ini sudah aktif Di hotspot nya Kita belum pakai voucher run Harus kita isi Nama hotspot nya Dan juga password nya teman-teman Nah ini nama hotspot nya Nggak perlu kita ganti Kita password nya Kita bikin Satu, dua, tiga, empat Ini agar diingat Apabila kita belum memakai Bikin voucher run Kita down Nah hotspot kita sudah punya Teman-teman sudah aktif Server nya Kita kembali Nah sekarang Nah sekarang kita ke sistem Untuk Setting Clock nya Pertama Kita sesuaikan Dengan zona Jakarta Ini teman-teman ya Sudah aktif Kita nggak perlu lagi Ini zona Jakarta Kita oke Nah kita langsung Check list Nah kita setting lagi Untuk Identity nya Identitas nya Teman-teman Sebelum mikrotik Bisa kita ganti Terserah Saya akan ganti Dengan nama GB Server Nah kita oke Kita checklist Nah sekarang Kita bikin password Untuk masuk ke mikrotik Nah disini password nya Teman-teman Nah all password nya Nggak perlu kita isi Admin aja Untuk masuk mikrotik Dan juga Teman-teman Ini password nya Nanti juga akan dipakai Di Mikmon Teman-teman Untuk mengisi data Untuk masuk ke Branda Mikmon Nah sekarang Kita bikin saja Satu Dua Tiga Empat Kita samakan Nah disini Satu Dua Tiga Empat Nah kita password Kita Check list Sudah selesai Teman-teman Nah Sekarang kita kembali Ke awal Kita cek dulu Kita keluar dulu Nah disini Teman-teman Harus Diperhatikan Kalau kita bikin Voucher Voucher Kita harus tahu V-nya V yang kita pakai Nantikan 192 168 Titik Satu Titik Tiga Ini Kita V juga Nggak masalah Nah seperti ini Username nya Admin Nah password nya Kita isi Satu Dua Tiga Empat Yang tadi Nah selanjutnya Kita connect Nah disini Perut teman-teman Ketahui Ini sebagai rumus Nanti apabila Kita masuk Untuk Membuka Mikmon nya Untuk bikin Ponceran Nah sekarang Kita connect Nah sini sudah masuk Teman-teman Nah sekarang Untuk menyimpan nya Kita reboot Ke order setting Reboot Nah kita Oke Reboot Nah sekarang Sedang reboot Mikrotik nya Sekarang kita Kembali Kita setting TP link nya Teman-teman Supaya bisa Bisa dipakai Untuk hotspot Nah disini Sudah masuk Login Login nya Login TP link Kita Masuk password nya Kita bikin Nah kita tolak Teman-teman Karena belum Nyabung internet Kita ulang lagi Kita bikin Admin Karena karakter 106 sampai 32 angka Ya kita tambahin aja 1,2,3 Nah kita lihat Nah admin Nah di bawahnya Konfirmasinya Disamakan Admin 1,2,3 Setelah sama Kita start Nah Disini Sudah masuk Ke Quick setup Start Teman-teman Kita diarahkan Untuk Melanjutkan Next Nah disini Ada beberapa Pilihan Karena kita Untuk hotspot Kita masuk Ke access point Kita next Nah disini Wireless Network name nya Bisa diganti Teman-teman Dari Wifi TP link ini Terserah Teman-teman Nah disini Saya akan Ganti Nama Wifi Kita Saya bikin Dua Karena saya Sudah punya Satu Nah ini kan Password nya Dari Fabric nya 60856883 Nah kita Disable Tanpa Password Karena kita Akan bikin Poceran Nah kita Next Nah disini Kita next Aja Nah sudah Selesai Teman-teman Kita bikin Finish Nah di Finish ini Sedang Rebooting Teman-teman Sampai Persentasi 100% Setelah 100% Ini Berarti Wifi TP link Sudah Tidak Berfungsi Lagi Ganti Nama Dengan Wifi Kita Dua Nah kita Tunggu Berapa Detik Lagi Dan Jangan lupa Apabila Video ini Membantu Teman-teman Mohon bantu Di subscribe Di like Dan di share Kepada teman-teman Yang Membutuhkan Semoga Video ini Bermanfaat Untuk yang lainnya Terima kasih Nah kita Tunggu Tinggal Tinggal Dikit Lagi Teman-teman Nah sekarang Sudah Mendekati 100% Nah Rebooting Sudah Selesai Teman-teman Nah kita Kembali Ke Style Wifi Wifi Yang saya Bilang Tadi Sudah Tidak Aktif Wifi TP Link Nah disini Ada Wifi Kita Dua Kita Aktifkan Nah disini Tersambung Kita Tunggu Teman-teman Nah disini Kita Diarahkan Untuk Mengisi Password Nah Seperti Yang tadi Kita Bilang Login Password Namanya Admin Password 1234 Kita Oke Nah disini Sudah login Teman-teman Nah kita Keluar Kita Tes Untuk Youtube Apa Sudah Masuk Internet Atau Belum Nah disini Sudah Masuk Teman-teman Nah kita Setting Sekarang Kita Cek Speed Test Teman-teman Setelah Kita Menggunakan Router Nah kita Mulai Menghubungkan Menghubungkan Sekitar 20 Mbps Untuknya Teman-teman Sekitar 7-8 Mbps Nah ini Tidak berubah Dari setting Awal Asli Dari Indihome Teman-teman Semoga Video ini Bermanfaat Terima kasih Dari saya Wabillahi Topik Fadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari